Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyclopedia Al-Fati kembali ke hadapan anda untuk berbagi info selami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyclopedia Al-Fati Asiyah binti Mazahim adalah salah seorang istri Fir'aun yang menentang Nabi Musa alaihi salam Dia bukanlah seorang wanita biasa Tidak pernah membiarkan dirinya ditentukan atau terhalang oleh perjalanan kehidupan yang menyakitkan Sebaliknya, dia berani mempertahankan kepercayaan dalam dirinya Dan sanggup mati karenanya Dia adalah seorang wanita Islam yang sejati Asiyah merupakan wanita yang dijamin akan masuk surga Dia adalah satu dari empat wanita yang dijamin masuk surga dan memiliki kedudukan tinggi di mata Allah Pemuka wanita ahli surga ada empat Ia adalah Mariam binti Imran Fatimah binti Rasulullah SAW Khadijah binti Khawai Lid Dan Asiyah Hadis Riwayat Hakim dan Muslim Asiyah binti Mazahim merupakan istri Raja Fir'aun Meski sang suami merupakan seorang yang terkenal sangat jahat dan kejam Asiyah adalah sosok yang sabar, sopan dan santun, juga penuh kemuliaan Ia adalah seorang wanita dengan budi pekerti luhut, penyayang dan penuh keteguhan Untuk senantiasa berada di jalan yang benar Tidak hanya cantik budi pekertinya Asiyah juga merupakan seorang wanita yang begitu cantik parasnya Kecantikannya inilah yang membuat Raja Fir'aun bertekuk lutut kepadanya Fir'aun begitu menyayangi Asiyah Dan menuruti apa yang diinginkan wanita mulia tersebut Termasuk menuruti kemauan Asiyah Mengangkat Musa Laihi Salam sebagai putranya Seperti pengantin baru pada umumnya, awal pernikahan menjadi saat-saat yang membahagiakan Apalagi saat itu, Asiyah menjadi istri dari seorang raja besar di jamannya Sayang, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama Fir'aun mengaku bahwa selain sebagai raja Ia juga merupakan Tuhan dan meminta semua rakyat menyembahnya Apa yang dikatakan Fir'aun tentu saja membuat Asiyah berat hati Ia juga dipaksa menyembah suaminya sendiri dan mengakui bahwa sang suami adalah Tuhan Dengan penuh kesabaran, Asiyah menuruti permintaan suami Walau di dalam hatinya, ia sangat keberatan, tersiksa dan berontak Dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun Asiyah terus bersabar menghadapi sifat buruk sang suami Suatu ketika, ia bahkan rela berkorban nyawa menghadapi perlakuan sang suami Asiyah adalah wanita mulia yang memiliki keteguhan hati kuat Yang selalu beriman kepada Allah SWT Meski sang suami menyiksanya dengan siksaan berat Ia tak pernah mau mengingkari keteguhan hatinya Asiyah selalu mengamalkan apa yang diajarkan Musa AS dengan baik Ia juga hanya menyembah Allah SWT Dari Abu Hurairah RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Fir'aun mengikat istrinya dengan besi sebanyak empat ikatan Pada kedua tangan dan kedua kakinya Jika ia telah meninggalkan Asiyah terbelenggu Maka para malaikat menaunginya Hadis Riwayat Abu Ya'la Saat Fir'aun mengganjarnya dengan siksaan yang bertubi-tubi Atas keimanannya Asiyah berdoa Ya Tuhanku Bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim Quran Surat At-Tahrim ayat 11 Quran Surat At-Tahrim ayat 11 Altyazı M.K. Altyazı M.K. Semoga menginspirasi Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.